hari ini kita bersama piaraan saya komodo komodo saya namanya Siti bosku ya ini komodo komodo jadi sore hari ini ya ini mau saya kasih makan nah ini makanannya ini makanan kesukaan komodo bosku ya ini ulat ya ulat dari hongkong bosku ya kita kasih makan mana tadi Siti 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 cara ngasih makan komodo seperti ini bosku bos oh bisa akrobat dia bosku nih bisa bisa akrobat nih bosku lompat-lompat Siti lompat lompat-lompat ayo lompat Siti lompat Siti ut 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 ayo lompat Siti ut ala nah ini komodo saya bosku itu betina ya betina itu bosku ya Wih Siti-Siti Siti Siti Siti-Siti Siti 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 Oh Siti Oh Siti seti falei Siti H hates it in Baby Man Ayo lompat Siti Siti lompat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore bosku Berjumpa lagi Di channel Longombolang Tetap di markas BSK Oke bosku Di sore hari ini Saya lagi Mengajari burung kemade Untuk makan pur Purnya tetap seperti yang kemarin Yang saya kasih ke burung sogon Yang saya ajarin untuk makan pur Purnya dari Lek Nguyen Made in Vietnam Kemarin pas saya ngajarin burung sogon Kan sudah Ya sudah lah makan pur Saya Mau coba ke burung kemade Bosku sekarang Saya sudah punya burung kemade Sudah ada burung kemade Jadi tadi pagi Itu sudah saya coba Tak kasih Apa Pur yang saya Bikin kayak bubur ya Tambahin air Purnya Yang bentuk bubur Dimakan Nah Ini sore hari Tak coba tak kasih yang Lembut bosku Yang lembut Dan saya coba Campur dengan yang Kasar Ya kita langsung aja Cek apakah dimakan Apa enggak Ini burungnya di atas nih Ini tak terapi lapar sebentar Ya biar nanti tak kasih makan Itu langsung dimakan Gitu bosku Nah kita tengok Bareng-bareng nih Burunya Gak doyan apa enggak Tak kasih pur yang lembut Yang tak campur dengan yang kasar Oke Kita langsung coba bosku Oke bosku ya Ini burung kemade Nah Ini tak coba Tak kasih pur yang Apa yang Bentuk Halus ya Sudah tak halusin Ya Dan tak campur Dengan yang agak kasar Bosku nih Ya kalau dibawahnya nih Masih ada yang Bentuk bubur sedikit Coba kita aduk-aduk aja nih Kita aduk-aduk aja nih Kira-kira burungnya Doyan apa enggak Ini bosku Kalau tadi pagi sih tak Coba yang kasih bubur Itu dimakan bosku ya Nah Sore hari ini Kita coba nih Satu hari Buat ngajarin burung kemade Makan pur bosku Ini udah tak Apa tak Aduk-aduk ya Kita coba langsung Kasih makan bosku Kita coba masukin Kira-kira dimakan Apa enggak nih bosku Nah kita Tengok bareng-bareng Dimakan bosku ya Tuh dimakan Oh dimakan Ya Dimakan Oh dimakan bosku ya Oh itu tak aduk Jadi masih ada yang Bentuk bubur dikit Di bawah Ya tak campur Ya sama yang halus Dan tak tambahin yang kasar Jadi tak campur aja Itu tak aduk bosku ya Dimakan Kalau kotorannya di bawah itu Kalau kotorannya di bawah itu Sudah kotoran pur bosku Ya Tapi masih ada Yang kecampur kotoran pisang ya Bekas Pakan semalam Jadi baru tadi pagi Tak ajarin bosku Nah jadi itu kotoran yang pisang itu Efek makan pisang Semalam bosku ya Oh itu dimakan bosku Ya ini masih proses Ya masih proses Jadi masih tak campur Dengan yang Halus bosku Ya yang halus sama yang bentuk bubur Oh Tak campurin yang kasar gitu aja tuh Ya Setelah nanti ini dimakan habis Ya saya mau coba tak Kasih yang kasar bosku Nah Untuk dimakan lahap tuh Tadi tak terapi lapar sebentar Ya ada 15-20 menit lah Tak terapi lapar bosku Sambil tak jemur Nah makanya ini dia Kelaparan Ya Kalau kemadi itu Diterapi lapar sebentar aja Itu udah Ini bosku Udah kelaparan banget Oh Oh dimakan bosku Oh Ya kan lahap banget Wah lahap banget bosku Mungkin kalau besok tak coba Tak kasih yang kasar Mungkin udah mulai doyan bosku ya Lebih cepet ngajarin burung kemadi Makan pur ternyata bosku Daripada burung sogon Kalau burung sogon itu Tiga hari Nah tiga hari baru mau yang kasar bosku Ya kalau kemadi ini baru tak coba sehari aja Udah gini nih Ya Karena memang purnya itu rasanya manis gitu loh Oh lahap banget Purnya rasanya manis Nah jadi Lahap banget dia tuh Kayak makan pisang mungkin ya kan Tuh Kotorannya yang agak Kusem-kusem itu kotoran pur Yang bubur Yang bubur Ya tadi pagi tak kasih bosku Mungkin kelihatan agak sedikit gembung ya Burungnya Ya memang Apa Wajar lah Ya wajar Karena burung Baru ya adaptasi Dengan pakan pur Yang sebelumnya pisang Ya sama seperti burung sogon kemarin Awal-awal juga gitu Adaptasi pakan purnya Agak gembung Yang penting Lahap aja makannya gitu bosku Dan Jangan lupa jemur Ya kan Tuh lahap banget dimakan kan Nanti ada yang bilang Yang dimakan keroto Lagi ya kan Kayak burung sogon kemarin Yang dimakan keroto Padahal jelas-jelas makan pur kok Dibilang makan keroto Aduh Aduh Mantap banget ini ya Pur dari Lek Nguyen Made in Vietnam Bosku Wah Mantap Nah kalau yang ini Sogon yang kemarin bosku Ya yang tak ajarin makan pur Nah sekarang tak pindah Ke sangkar kecil Ya kalau kemarin kan Disangkar loh Nah ini tak pindah ke sangkar kecil Itu kelihatan banget Jelas kok kotorannya aja Kotoran pur gitu Kok dibilang yang dimakan itu Ini bosku keroto gitu ya kan Padahal jelas-jelas pur yang dimakan Nah ini burung Dari hari pertama tak ajarin pur Sudah enggak tak kasih nektar Sama sekali bosku ya Burung tetap sehat Nih tetap lincah Ya kan Ini burung bahan bosku ya Jadi yang tanya Burungnya udah bunyi apa Belum bang Ya kan Ya belum Ini burung bahan Ya butuh adaptasi Dipakan gitu bosku Ya nanti kalau udah bunyi Pasti saya update Begitu bosku tuh Ya kotorannya aja Kotoran pur tuh Kelihatan enggak tuh Kotorannya kotoran pur Ya kan Bukan kotoran nektar bosku Udah kayak burung Pada umumnya pemakan pur ya kan Walaupun masih banyak yang Berjajaran di bawah tuh Nah tapi yang penting kan udah lahap Burung sehat gitu bosku Ya Burung sogonnya Kalau yang ini burung kemade nya Baru proses Tuh masih makan lagi tuh Dan Mantap Dan sogon sama kemade Nah Oke bosku Nah mantap Oke ya bosku Jadi sogonnya kemade Nah ini yang tak Latih untuk makan Pur Nah saya mau Ngopi dulu Pokoknya jangan lupa ngopi Mungkin yang kemarin bilang Sogonnya itu makan Kurang ngopi orangnya bosku ya Makanya ngopi dulu bosku Ah mantap Nah ngopi Setelah ngopi kita Ngudut dulu bosku Nah ini saya mohon maaf juga nih Kemarin ada yang komen Kalau bikin konten Jangan sambil ngerokok Bang ya Nggak enak dipandang Bukannya gitu bosku Ya Kalau saya Nggak ngerokok itu Saya pikirannya Nggak bisa mikir Ya Pusing Kalau nggak ngerokok ya Jadi sambil ngerokok Biar kita itu ngobrolnya juga enak gitu Ya kalau teman-teman Mau ngerokok ya Silahkan Ya karena ngerokok nggak dilarang kok ya Yang dilarang itu nyabu Itu dilarang Kalau ngerokok nggak Nah Jadi kemarin Masih Ada juga yang bertanya Ya untuk Purnya itu Belinya dimana Harganya berapa Padahal udah jelas-jelas Ya Di video Tak Kasih tau Tak jelasin Ya belinya di toko oran Harganya 35 ribu Nah itu belum ongkir Kalau sama ongkir ya Lebih bosku Ya saya kemarin itu Gratis ongkir Ya purnya seperti ini Disini ada gambar kemadi Ya karena Disini ada gambar kemadi Makanya saya coba Dipurung kemadi Atau burung capian Gitu loh Bener nggak Duyan Ya kan Ternyata duyan Itu bosku Karena saya itu orangnya Mudah penasaran Aduh Maaf ya Aduh Ya karena saya orangnya Mudah penasaran Jadi ya daripada Penasaran Ya saya coba sendiri Gitu Jadi kalau teman-teman Penasaran ya silahkan Dicoba sendiri Ini juga enak Purnya dimakan Enak Kemarin udah saya Kas kriuk juga Kalau teman-teman Nggak percaya Ya dicoba Gitu loh Rasanya manis Manis bosku Manis nih loh Tak coba lagi Kalau nggak percaya Ya udah saya tes kriuk Kemarin kok Rasanya manis banget Oh Ya kan Hmm 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 Manis banget bosku Rasanya Hmm Kayak Kermen kacang itu loh Enak rasanya Kalau dimakan Sambil Apa Ngopi Dipakai cemilan Sendiripun Enak ini Enak Ya karena rasanya Manis kayak Permen kacang Kalau dikunyah Pun enak Hmm Hmm Tak punya Yang Kedengeran Enggak itu Tak punya Enak bosku Ya rasanya Manis Manis banget Kalau di Sambil ngopi Enak banget nih Mantep lah Pokoknya Ya kalau teman-teman Penanggaran Tes kriuk sendiri Beli sendiri Itu ya Belinya di Sopi Harga 35 ribu Purnya ada Dua jenis Yang buat Darian Sama buat Lomba Kalau yang buat Darian Yang seperti Saya beli Ini Begitu Ya Burungnya Kemadinya Agak Gembung Ada kasih Pakan Pur Jadi besok-besok Kalau dua burung ini Udah mulai bunyi Udah mulai Kondisi Saya update Gitu Bosku ya Karena burung semua Pahan Ya masih Pahan Jadi saya Kalau mencoba sesuatu Ya baik itu Pakan Yang saya bikin baru Nektar Atau apapun Jenisnya lah ya Baik nektar Maupun apa Bahasa saya coba Selalu di burung Pahan Bosku Gak pernah saya coba Itu di burung yang Baru Eh baru Apa yang lama Atau udah Udah bunyi Gak pernah Bosku Ya sama aja Bohong Kalau saya coba Misalkan Racikan Pakan Baru Atau Pakan Apapun Itu di burung Yang udah bunyi Sama aja Bohong Ya Jadi harus Dicoba Di burung Bahan Hasilnya Nanti Seperti Apa Begitu Bosku Ya Kalau Kita bikin Konten Burung Udah Bunyi Dibikin Konten Ya Sama aja Bohong Gitu Bersusaha Gak pernah Gitu Bikin Bikin Konten Rawatan Burung Atau Rawatan Apalah Ya Racikan Segala Macem Ya Untuk Burung Sogon Khususnya Di burung Yang udah Bunyi Tak bikin Konten Itu Gak pernah Bosku Ya Selalu Diburung Bahan Burung Pun Apa Saya Dapat Mikat Sendiri Rata-rata Dan Video Mikat Ada Begitu Bosku Jadi Gak pernah Burung Yang udah Bunyi Tak bikin Konten Baik itu Rawatan Maupun Konten Racikan Pakan Ya Kalau Burung Yang udah Bunyi Tak bikin Konten Sama Aja Bohong Itu Ya Sama Aja Bohong Burung Bunyi Kok Dia Apain Aja Tetap Bunyi Ya Jadi Seperti Itu Bosku Nanti Akan Saya Update Kedepannya Kalau Bunyi Oke Mantap Oke Bosku Mungkin Itu Dulu Untuk Hari Ini Tadi Sedikit Tak Kasih Lihat Untuk Burung Kemade Yang Saya Coba Untuk Latih Makan Pur Dan Burung Sogon Yang Kemarin Alhamdulillah Sudah Lahap Makan Pur Nanti Kedepannya Akan Saya Update Terus Untuk Perkembangannya Kira-kira Tetap Mau Bunyi Gacor Apa Enggak Bosku Ya Jadi Mungkin Itu Dulu Untuk Hari Ini Kurang Lebih Saya Maaf Bila Ada Salah Salah Kata Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Bulang Salam Sogon Mania Mantap